Intro Oke Jadi saya William Wijaya Halim Saya menamakan diri saya juga sebagai Happiness Expert Kenapa? Karena banyak orang yang bilang, kok kamu kayaknya gak pernah Sedih sih Kayaknya gak pernah punya masalah sih Wih, siapa bilang Lu aja gak tau Tapi, gimana cara kita Menyikapinya Gimana cara kita melihat segala sesuatunya Kalau kita melihat segala sesuatunya dalam Ruang lingkup yang negatif Ya, pastilah semuanya negatif Stres lah Oke Minggu ini merupakan minggu ketiga Dalam pembahasan mengenai karma Jadi waktu minggu pertama kita ngomong Definisi karma itu apa Kedua itu kenapa sih orang banyak percaya sama karma Kali ini Akan sangat menarik Karena kita akan membahas Mengapa karma bisa terjadi Ini untuk menjelaskan ini Kita akan sedikit Mereview ya Merekap Minggu ke satu dan minggu ke dua Karena masih ada hubungan terus Semua pembicaraan saya itu Dari minggu satu sampai nanti minggu Minggu delapan gitu kayaknya Akan selalu berhubungan Jadi akan direkap kembali Pertama Saya akan membahas lagi mengenai pikiran Pikiran itu ada tiga macam Satu disebut pikiran sadar Kedua pikiran bawah sadar Dan ketiga adalah pikiran tak sadar Sudah tahu Pikiran sadar adalah Pikiran dimana kita Seperti sekarang ya Lagi bertindak Melakukan sesuatu Merasakan sesuatu Pada saat sekarang Pada saat aktif Intinya adalah sekarang Apa yang sedang dialami Dilakukan Kebanyakan adalah Pikiran sadar Kebanyakan Nanti akan setelaskan Mengapa kebanyakan Walaupun Pada saat ini Kita bertindak Dan kita berperasaan Bertingkah laku dan sebagainya Tapi pikiran sadar hanya Menguasai 12% Dari segala Yang kita lakukan Pikiran sadar itu juga Lebih menentukan Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita bertindak Dan berpikir Pada saat ini Kuncinya itu Bagaimana Kalau ngomongin laptop Atau komputer Pikiran sadar itu Seperti kita ketika Membeli Sebuah komputer Dengan Operating sistemnya Jadi begitu Dibuka Dinyalain Bisa nyala Itu pikiran sadar Gak ada pikiran sadar Kita juga gak bisa Ngapain-ngapain Karena itu nanti Yang menyalakan Nah Kita sekarang Akan ngomongin Tentang pikiran bawah sadar Pikiran bawah sadar Dan pikiran tak sadar Kadang dipisah Kadang digabung Untuk saat ini Kita pisarannya Agak digabung saja Jadi Keduanya Membentuk 88% Dari segala Pikiran Dan perasaan kita Ingat ya Tadi pikiran sadar adalah Bagaimana Pikiran bawah sadar Mengapa Itu Jadi bagaimana Kamu bertindak Pikiran sadar Mengapa Kamu bertindak Seperti itu Pikiran Bawah Sadar Nah Pikiran bawah sadar ini Lebih Berupakan Emosi Emosi Kalau kita tadi bilang Pikiran sadar Itu lebih merupakan Logika Tapi kenapa Ketika kita sadar Walaupun seringkali Kita Ngomong bahwa Kita memakai logika Tapi kadang-kadang Logika kita hilang Nah Sudah dibilang ya Pikiran bawah sadar itu Berhubungan dengan Emosi Jadi ketika Kita menghadapi Suatu Situasi Tertentu Dimana Emosi kita Sedang bermain Sangat Sangat Kencang Misal Ketika Anda Bertengkar Logika Hilang Yang adalah Emosi Emosi Makanya Kadang-kadang Kalau laki-laki Ditanya nih Kamu tadi marah Ngomong apa aja Gak tau Saya lupa Karena Laki-laki kan disebutnya Kadang-kadang Makhluk logika Makhluk logika Jadi begitu Ngomong-ngomong Emosi yang Ngomong Begitu emosinya hilang Logikanya datang kembali Makanya lupa Apa yang udah diomongkan Sedangkan Perempuan Kan Makhluk Emosional Jadi Ngomong Apapun Yang salah Pada saat itu Akan selalu Diingat Terus Sampai Akhir Zaman Itulah Perbedaan Antara laki-laki Dan wanita Kalau Anda Sedang memakai Pikiran sadar Maka Itulah Yang Anda Pikirkan saja Dan Rasakan Makanya Ketika kita sekarang Lagi ngobrol Kita kan Pakai pikiran sadar Nggak sengaja Kepukul Apa yang kita pikirkan Masya Allah Oke-oke aja Tapi Ketika kita pulang ke rumah Dan kita mulai memikirkan Kenapa ya tadi Mukul saya Masuklah emosi Mengapa Apakah dia sebenarnya Benci sama saya Apakah sebenarnya Tadi saya Ngapain kok Kau dipukul Makanya Pikiran sadar Biasanya hanya berlaku Pada saat itu Sesudah lewat Itu semua akan menjadi memori Dimana pikiran bawah sadar Yang bermain Seperti kita sudah bilang Dari minggu kemarin Pikiran bawah sadar itu Ada belief Sesuatu yang kita percayai Akan dari sesuatu yang kita percayai Akan menjadi value Sesuatu yang kita nilai secara positif Atau negatif Kemampuan kita Pengetahuan kita Pengalaman Semua akan disimpan disana Berbentuk Memori Atau ingatan Nah Sampai sini Ada yang ingin bertanya Kita lanjut ya Nah Setelah tahu nih Pikiran sadar Membawa sadar Secara lebih detil Karena pikiran sadar Kan hanya berlaku Untuk saat ini Pikiran bawah sadar Yang menentukan Mengapa kita melakukan Segala sesuatu Karena itu Cara kerjanya pun beda Dengan pikiran sadar Sebenarnya pikiran bawah sadar itu Cara kerjanya Lumayan banyak ya Cuman Untuk saat ini kita bahas Yang pentingnya aja Yang berhubungan dengan karma Yaitu Satu Pikiran bawah sadar Memberikan nilai-nilai kehidupan Yang harus kita jalani Apa artinya nilai-nilai kehidupan Nilai-nilai kehidupan Yang kita anggap benar Dan kita yakini benar Adalah sesuatu yang harus kita Anggap Itu benar dulu Makanya Contohnya adalah Seperti agama Kita tidak pernah bisa Memaksakan Agama kita Atau kepercayaan kita Kepada orang lain Karena sifatnya kan disebutnya juga Kepercayaan Belief Ada Atau yang ngomong Ngomong Ada Ada enggaknya juga Katanya disana Surga Lebih menarik juga Tetap pengen tidup disini Kita gak tahu Ketika anda sudah Mempercaya hal itu Dan itu menjadi Belief anda Dan menjadi Value anda Yaitu Cara anda Berkehidupan Sesuai dengan Misalnya Ajalan agama tersebut Maka itulah Yang menjadi nilai-nilai Kehidupan Anda Saya gak ngebahas agamanya Saya bahas agama Karena paling gampang Adalah ngomongin agama Misalnya Ketika anda beragama tertentu Tidak boleh makan tertentu Ini bukan hanya Bukan hanya agama Islam ya Kita ngomong agama Islam Tidak boleh makan babi Oke Tapi Umat Buddha Gak boleh makan naging Umat Hindu Katanya gak boleh makan sapi Umat Kristen Terutama Adventis Kalau gak salah Itu Mereka Gak mau minum Kecual air putih Jadi hanya air putih Yang boleh diminum Karena Apapun yang berwarna Dianggapnya Tidak baik Saya tidak akan Membicarakan Mengenai hal ini Cuman Dengan keyakinan-keyakinan Masing-masing tersebut di atas Itulah yang akan menjadi Nilai-nilai Kehidupan yang akan anda jalani Apakah benar atau salah Tergantung dari kalian Ketika anda beragama tersebut Anda menjalankan Berarti anda tidak salah Ketika anda bukan beragama tersebut Anda menjalankan Yang kata ini gak bagus Berarti Ya gak salah Karena secara ini gak salah Dan Nilai-nilai kehidupan Yang harus dijalani ini Terbagi dua lagi Jadi Cara kerja Pikiran bos ada Itu hanya Pain Dan Pleasure Pain artinya Sakit Pleasure adalah Kenikmatan Kenikmatan Cara kerja otak Bawah sadar adalah Menjauhi Sakit Mengulang Kenyamanan Gampang Senang Saya suka Pain Sakit Tidak suka Ini yang Lagi rame Ini sekarang Rame Setengah Kenapa Karena Pain Dan pleasure Di dalam Otak Di dalam Pikiran bos ada Itu Tidak sama Dengan Pain Dan pleasure Di otak Sadar Apa itu Pleasure Atau Kenikmatan Kenikmatan Di bawah sadar itu adalah Sesuatu yang memang Sudah berlangsung Sudah berlaku Sudah dilakukan Berulang-ulang Karena sudah sering Sudah bisa Sudah biasa Dianggap sebagai Kenikmatan Sedangkan Sesuatu yang baru Apapun itu Akan dianggap sebagai Pain Atau sakit Makanya Kenapa orang-orang Selalu ngomong Lawan Zona Zona Nyaman Kalian Kenapa Karena zona Nyaman adalah Sesuat yang sudah Dilakukan berulang-ulang Pikiran bos ada Menyebutnya itu Pleasure Menyenangkan Makanya Tidak pernah mau Keluar dari zona Nyaman Kalau mau keluar Di zona Nyaman Pain Aduh Gue pengen Kaya Tapi gue harus Kerjanya Kayak orang gila Aduh Pengen Kayanya Tapi gak mau Kerjanya Makanya Nggak kaya-kaya Seperti begitu Apakah ada pertanyaan? Mantap Ada Sulaiman Yes, brother Seperti begitu Contoh Konkret Apa ada Di antara kalian yang mempunyai Kita ngomong ya, kita punya teman seorang wanita Paling gampang itu ngomongnya seorang wanita Dia itu pacaran Dengan seorang laki-laki Yang abusif Apa itu abusif? Melakukan kekerasan fisik Paling gampang Kita selalu bilang Misalnya kita ngobrol dengan Teman kita itu yang wanita Kamu tahu nggak Cowok lu itu nggak bagus Itu Abusif Lu belum menikah aja udah kayak gini Gimana nanti mau nikah? Dan lain-lain Ceweknya kan bilang Gue tahu Tapi gue nggak bisa Udahan Apa yang harus gue lakuin? Kita terus ngomong Udahan lah Putus Sampai itu Apa yang terjadi? Nggak bisa-bisa putus Setengah mati Nggak bisa putus Kalaupun misalnya putus Nanti akan ada dua Kejadian Antara Dia akan bertemu dengan Orang Laki-laki yang mempunyai Sifat yang sama Berpola Kenapa? Karena Secara Bawah sadar Walaupun secara sadar ya Tak Itu sakit Tapi di bawah Di bawah sadar Nyaman Karena Sering Kekerasan Makanya Kalau anak kecil Suka dipukuh Dan lain-lain Hati-hati Sudah besar Yang kedua Kalau Tidak mendapatkan Yang berpola Biasanya Dia akan mendapatkan 180 derajat Dari cowok Yang biasanya didapat Jadi Kalau misalnya Yang tadinya Mukul Atau sebagainya Sekarang mendapatkan Yang Sangat sayang Begitu sayangnya Begitu lemah Lembutnya Hebat Dan kali ini Yang berbuat kekerasan Adalah perempuannya Karena secara Bawah sadar Itu pain Antara Dia Me Eh Dia di Maksudnya dipukuh Atau Me Melakukan Jadi akhirnya Putus juga Itulah yang terjadi Pada Bawah sadar Jadi cara Bawah sadar Bekerja adalah Dia yang menentukan Nilai-nilai kehidupan Apa yang harus kita lakukan Mengapa Kita menjadi Melakukan Segara sesuatu Karena kita Kalau ngomong logika Orang Kalau lagi ngomongin logika Orang boleh aja Pintarnya Segimana Wah Melata Saya harus begini Saya akan melakukan Begini Tapi kenyataannya Semuanya tidak Yang dilakukan Karena Mengapa Tidak dilakukan Berhubungan dengan Bawah sadar Bagaimana melakukan Pikiran sadar Saya baca Pertanyaan dari Fari dulu Kebiasaan adalah Tindakan yang selalu Dikerjakan secara Berulang-ulang Termasuk menendam Bagaimana cara Agar kebiasaan tersebut Tidak menjadi karma Bagus sekali Ini sebenarnya Ini akan kita bahas Sebentar lagi Jadi Tolong Fari Tunggu sebentar Karena begitu Nanti sampai ke situ Kamu akan mengerti Karena saya akan juga Nanti mengulangi Mengulangi Pertanyaan ini Thank you Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi sudah dibilang ya Tadi ya Sudah dibilang Sudah dibilang Pikiran bawah sadar Memberikan nilai-nilai Kehidupan Dan nilai-nilai Kehidupan ini Terbagi atas Pain dan Pleasure Nah Dari mana Dapatnya Pain and Pleasure? Yang tadi sudah dibilang ya Sejati yang berulang-ulang Sekarang Saya akan Mendefinisikan Lebih detil Jadi Pain and Pleasure itu Didapat dari Pengalaman Tentang Suatu Momen tertentu Yang mempunyai Makna Dan rasa Yang sangat kuat Ini dari Sista Jenny Ya bener Yang bawah sadar Yang susah Apakah ini bawaan dari Karma masa lalu ya Ini akan dibahas Karena mulai minggu depan Kita akan Empat minggu ke depan Kita akan membahas Mengenai Empat tipe karma Setiap minggu Saya akan membahas Satu tipe karma Jadi karma itu Ada empat Tipe Bukan sesuai dengan Yang Buddha ya Yang Buddha itu Lebih ke Waktu Apakah karmanya Akan kita Alami sekarang Apakah karmanya Akan kita dapat Nanti di Berapa lama Kemudian Bukan Jadi nanti Kita akan membahas Empat tipe karma Itu adalah Salah satunya Nah Tadi kan saya udah bilang ya Ke Kalian semua Bahwa Nilai kehidupan ini Didapat dari pengalaman Tentang Ngomong-ngomong tertentu Yang mempunyai Makna Dan rasa Yang sangat kuat Contohnya Saya akan beri Tiga macam contoh Pertama Saya akan Memberikan contoh Mengenai uang Karena semua orang Suka uang Saya pun suka uang Kedua Kesehatan Zaman covid Semua orang Saya perlu kesehatan Dan ketiga adalah Keluarga Uang Apa Ada yang merasa nyaman Kalau Anda bilang Bahwa Ya Saya suka uang Ada Ada Coba boleh ada yang Kasih tau Ke saya Nyaman gak Kalau ngomong Saya suka uang Saya matuh duitan Saya tamak Uang lebih manis dari madu kok Wah betul Tapi bisa gak ngomongnya Karena Dari kecil Kita selalu diajarkan Walaupun kita butuh uang Tapi kita gak boleh Kalah sama uang Kasarnya Jadi kita gak boleh ngomong bahwa kita Cinta uang Kita gak usah Kita gak boleh ngomong kita Tamak Atau mata duitan Sedangkan orang Karena kita gak berani ngomong Seperti gitu Sebenarnya dalam belief kita Kita diset Bahwa kita tidak dapat Mencintai uang Sedangkan orang-orang kaya Adalah orang-orang yang sangat mencintai uang Mereka Tidak takut Untuk bicara bahwa Saya tamak Tamak kan ada dua ya Tamaknya kalau negatif Tapi kalau ngomongin tamak Sehingga dia kerjanya luar biasa Untuk mendapatkan banyak pendapatan Kan gak ada masalah Kalau saya ngomong Mata duitan Mata duitan seperti apa dulu Dalam percintaan Mata duitan Apakah setiap perempuan Tidak mata duitan Mata duitan Dalam artian Dalam artian Tidak mau diajak susah Dalam artian Tidak mau diajak susah Bukan artinya Kalau nanti lagi susah meninggalkan Tapi maksudnya Semua orang pasti bermimpi Untuk mendapatkan Hidup yang layak Ketika Anda berpacaran Anda hanya berpikir Bahwa cinta Cinta Ada pepatah Di Bahasa Sunda Ketika Anda berpacaran Taikuda pun Serasa coklat Tapi ketika sudah menikah Tai kuda Ya tetap aja namanya Tai Jadi seperti begitu Mata duitan Mata duitannya seperti apa Kalau mata duitan Sehingga mengalahkan segala cara Atau mungkin ada Ingin bersama dengan seseorang Hanya karena uang Tidak kedenasi oleh perasaan apapun Ya mungkin itu salah Tapi Balik lagi Ke belief Anda Dan ke value Anda Nah Value Anda mengatakan Ya Anda akan menjadi seorang yang Fungsi tinggi Oh tidak Saya harus bekerja Keras Ada orang yang Gampang sekali Begini Karena sudah diajarkan Dari dulu Dan menjadi value Kalau mereka begini Nah salah Sedangkan banyak orang yang Diajarkan Tidak boleh Begini Apa ada pertanyaan mengenai Duit 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 Kalau tidak ada Kita sekarang Balik lagi ke Fari Jadi Fari Kebiasaan Tindakan yang selalu dikerjakan Secara berulang-ulang Terus menendam Bagaimana cara Agar kebiasaan tersebut Tidak menjadi karma Tadi sudah dikasih tahu ya Kita harus memaknai Jadi kita harus belajar Dendam itu kenapa Harus tahu Memaknai dendam itu Apa yang kamu Percaya mengenai dendam itu Karena kalau kamu tahu Bahwa dendam itu Tidak berguna Kita sering nonton film silat ya Zaman dulu itu Kita sering nonton film silat Dimana Dimana gurunya Papahnya Bunuh Dia oleh penjahat Dan orang tersebut Kita akan menempa Tubuhnya Selama hampir 3 per 4 film Belajar jurus lah Belajar segala Sampai akhirnya Showdown Balas dendam Kemudian udah gitu Agak diganti Temanya bahwa Balas dendam itu Tidak membuahkan hasil apa-apa Jadi begitu Mau membunuh Tidak jadi Dilepaskan Tapi biasa penjahatnya Bodoh Udah dilepasin Bangun lagi Dan mau ngebunuh Dan akhirnya Tetap mati Ini dari Bro Bayu Sifu Mana yang lebih menentukan Paradigma kita Atau perasaan kita Benarkah Alam bawah sadar Bisa di riset Sebentar Saya kurang ngerti Paradigmanya Maksudnya apa Supaya kita Ada kesamaan Ini ya Pengertian Maksudnya paradigma itu apa Kalau benarkah Alam bawah sadar bisa di riset Ya bisa Di risetnya Seperti gimana Ada banyak teknik Apakah Meriset sendiri Bisa Bisa Gak ada ngomong Gak bisa Semua di dunia ini Adalah Alam kemungkinan Sungai kemungkinan Surga kemungkinan Apapun bisa Hanya Kita kan makhluk sosial Apa-apa Kalau kita lakuin sendiri Kan susah Apakah Kalian bisa Ngebangun rumah Bisa Tapi kalau Kamu ngebangun rumah sendiri Ngegali rumah Ngegali tanah sendiri Masang Fondasi sendiri Masang batas sendiri Orang lain Sudah punya berapa rumah Kamu Mungkin baru sampai Masang fondasi Saya lebih suka Saya punya banyak duit Nyuruh orang yang Lebih profesional Dan mengerti cara Buatnya Untuk membuat Jadi Alam bosan Bisa di riset Ya Lebih baik Memakai jasa orang lain Yaitu diterapin Lebih enak Karena kitanya Cuma diem Mengikuti petunjuk Diterapin Daripada kita Yang harus Sampai sendiri Sibuk sendiri Kadang hasilnya Suka lebih Kurang maksimum Kalau Kalau saya Anggap paradigma Adalah pikiran kita Pikiran Atau perasaan kita Maka jawabannya Adalah Pasti perasaan Karena perasaan kita Menentukan 88% Dari kenapa Kita melakukan sesuatu Pikiran aja Hanya 12% Atau logika Hanya 12% Nah tadi Kita udah ngomong Tentang momen ya Saya akan ngomong Tentang kesehatan Bukan ngajarin Tentang kesehatan Kayaknya Tentang kesehatan Semua orang udah pasti Jago lah Kita ngomong aja Perbedaan Orang barat Bule Sama orang kita Di Indonesia Kita kena Dengan namanya Buah panas Dan buah dingin Betul gak Selain buah tangan Buah panas Dan buah dingin Buah dingin itu apa Artinya Kita makan Buah-buah tertentu Kita bisa menghilangkan Panas dalam Buah panas Jangan makan Banyak buahnya Nanti panas dalam Lagi kamu Contoh panas dalam Salah Kalau makan Banyak-banyak Dibatuk Mimpi buruk Oh katanya Oh katanya di National Geography Makan banyak Salah Mimpi buruk Mohon maaf Kepada Yang penduduk Bali Karena Salah di Bali Sangat enak Jadi kalian Suka makan Banyak Salah di Bali Apakah kalian Berbimpi buruk Mungkin Itu juga Perbedaannya ya Value kalian Belief kalian Makan salah Enak Nggak akan Mimpi buruk Untuk orang-orang kita Yang lain mungkin Makan salah Memimpi buruk Kenapa? Karena mungkin Kulitnya seperti sisik Kalau National Geography Kan dari bule Bule kan ngomongin Salah kan disebutnya Snake skin Mungkin mereka takut Karena bule Lebih banyak yang Beragama Kristen Dan untuk Kristen Ular adalah Binatang yang Paling membahayakan Paling wow Mungkin Mungkin Semuanya Perkoneksi Seperti gitu Dan Di barat sendiri Nggak ada tuh Yang namanya Buah dingin Buah panas Nggak ada Saya dulu tinggal Di negara Ya yang berkebudayaan Barat Lumayan lama Di sana Saya ngobrol Sama bule Saya ngomong Ih Kok mau makan Seperti kayak gitu Itu Panas loh Mereka bingung Maksudnya Panas gimana Ini dari kulkas gitu loh Ini dingin Kenapa kamu bilang Ini panas Kalau kita udah Set up ya Aduh Nggak bisa woker Papaya Dingin Adem Lancar Tapi kalau di bule Mereka cuma ngomong Uh Vitamin C Vitamin A Mineranya ini Ini Disini kita makan buah Nggak pernah tahu Ada yang namanya Vitamin A Cuma tahu Kalau orange Vitamin C Wortel Vitamin A Sisanya Terus juga Di Indonesia Kita punya beberapa makanan yang dipantang Misalnya Untuk perempuan Dipantang makan buah nanas Kenapa tuh Saya nggak berani ngomong Halo Mindy How are you Kemudian Untuk sayur tertentu Perempuan Nggak boleh makan mentimun Alasannya kenapa tuh Mirip 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 Coba kamu ngomong ke bule Nggak boleh makan pineapple Is this pineapple This is a pen Pineapple pen Nggak ada Mereka bilang Pineapple nggak boleh dimakan Mereka akan bilang Kenapa pineapple nggak boleh dimakan It's a very good fruit Banyak vitamin Banyak source of fiber Tapi di Indonesia Dan Dan Nilai Nilai tersebut Yang kita sudah percayai Dan kita sudah Anggap Mana benar Dan mana enggak Itu akan menentukan Cara hidup kita Misalnya ketika saya Pergi Waktu ke luar negeri Ketika saya susah Buang Saya akan mencari Pepaya Karena Pepaya Selain paling efektif Dan juga Di Indonesia Paling murah Dan ternyata Di luar negeri Pepaya itu Paling mahal Jadi ketika Anda makan Pepaya Harganya udah mahal Rasanya pun Saya enak segini Saya enak gitu Jangan makan Anas Amin Di Jangan makan Anas Kamu tahu Kenapa ya Oh Very good Hendra Saya nyaman Bersama anda bro Saya juga nyaman bro Nah Sekarang kita ngomong Keluarga Tadi kita udah ngomong Tentang uang ya Kita udah ngomong Kesehatan Sekarang kita akan Ngomong tentang keluarga Jadi tiap orang punya Tiap Tiap faktor juga Bisa dikembangin Sendiri-sendiri lah Nah Keluarga Karena saya seorang Keturunan Chinese Saya Indonesia asli Tapi Saya masih keturunan Chinese Jadi Kita bukan ngomong Rasis Setiap orang Berdasarkan Keturunan Dari mana Kan punya Budaya Itu yang saya inginkan Budaya kita Masih tetap Indonesia Budaya saya Indonesia Nggak akan bisa dirubah Budaya Chinese Kita Dengan budaya Cina orang sana Sudah berbeda Jauh Nggak usah jauh-jauh Saya banyak sering ke Malaysia Dan ternyata Budaya yang disini Sama disana aja Udah jauh berbeda Jauh sekali berbeda Hanya Ya kan Batak Batak Kadang Tradisinya suka kuat-kuat Walaupun mereka Indonesia Tapi kan punya Budaya Dari daerah masing-masing Jangan rasis Masih satu Indonesia Nah Tradisi Dari Orang keturunan Chinese Adalah Menyembah Leluhur Dari jaman Dulu Nah Apa artinya kita Menyembah Leluhur Menyembah Leluhur itu Bukan artinya kita Mengeduakan Tuhan ya Kita ngomongin Tuhan ngada Jadi kita berdoanya Semah Leluhur Bukan Kita tetap berdoanya Pada Tuhan Tapi kita Menyembah Leluhur Artinya Kita masih Menghormati Leluhur Yang artinya apa Artinya kita harus Hormat Pada Leluhur Leluhur kita Siapa Orang tua Jadi Orang Chinese Diajarkan Dari kecil Hormat Sama Orang Tua Kadang Harus Hormat Sama orang tua Apalagi orang disini Orang Chinese disini Kebanyakan orang Chinese disini Sangat menghormati orang tua Karena itu Kita tidak pernah Terutama yang mampu sih memang Tapi kita tidak berpikir untuk Membuat Orang tua kita Salah satu orang tua Orang tua kita Untuk tinggal di pantai jompo Kayaknya Kalau kita membuat Orang tua kita Tinggal di pantai jompo Sorry Anjing bener Kayaknya bener-bener Wah Karena Ngasopan Tapi ternyata Ketika saya pergi ke Singapura Kemaliasia Mereka disana Beda budaya Untuk mereka Karena Karena Di kita itu kan Rumahnya besar-besarlah Kasarnya Maksudnya bukan besar kayak gini Tapi kan kita punya rumah Mereka lebih banyak Tinggal di departemen Jadi kalau misalnya Ada orang tua Kadang-kadang mungkin Tidak nyaman Tinggal baru Dan banyak sekali dari mereka Mengirim Orang tua mereka Ke pantai jompo Karena di pantai jompo juga Mereka akan hidup Lebih baik Punya temen Diurus dengan lebih Bagus kali ya Tapi untuk orang kita Itu Secara Otak Nggak nyampe Saya Kayaknya Aduh Jangan deh Apapun akan Saya lakukan Untuk membalas Budi dan Mengurus Mereka Seperti gitu Jadi Itu bisa dibilang ya Nilai kehidupan itu Dari belief Dari value Yang kita punyai Terutama dari Pain dan pleasure Yang kita lihat Pain pleasure-nya Dari tadi Contohnya apa Contohnya nih Kayak Henra nih Omongin Kita diajarkan bahwa Uang adalah Sembar kejahatan Tapi nggak ada uang Nggak bisa happy bro Nah itu Orang yang Suka diajarkan bahwa Segala sesuatu Bisa diselesaikan Dengan uang Akan cenderung Untuk menganggap Semua orang dapat dibeli Kalau kayak Henra Nggak ada uang Nggak bisa happy Itu masuk akal Karena secara logika Jadi intinya apa Dia akan Mencari uang Karena salah satu Bentuk happy-nya adalah Punya uang Karena nggak bisa dipungkiri Kita hidup di dunia Kita perlu uang Walaupun nggak semua Bisa dibeli dengan uang Tapi Sebagian besar Hidup Akan lebih mudah Dan terselesaikan Kalau kita mempunyai uang Kalau dari kecil Anda Sudah diajarin bahwa Hambur Hambur Tapi ya Boros Susah Sudah besarnya Susah untuk memegang Karena Anda berpikir Uang itu sangat Kamu Makanya Ini hubungan dari uang Dan keluarga Dari Dari Peribahasa Chinese Tionghoa Suka ada omongan Bahwa Biasa Kekayaan itu Tidak pernah lebih Dari tiga generasi Sang kakek Mencari uang Bapaknya Membesarkan Cucunya Menghancurkan Artinya Ini susah payah Membuat Agar Agar dirinya Keluarganya Dan keturunannya Bisa hidup Nyaman Layang Karena Bapaknya Melihat Papahnya sendiri Ini sang bapak nih Melihat sing kakek Kerja keras Maka dia Memvalue ya Menghargai Usaha Kerja keras Ikut kerja keras Biar turunannya Bagus Nggak usah capek Sang cucu Karena Sang kakek Kerja kakek Kira-kira Ngelihat cucu Aduh Kok nggak mau dia capek Segala-galanya Kasih uang Kasih uang Papahnya Karena sibuk Membesarkan Perusaha Dagangnya Usahanya Dan lain-lain Akhirnya Yang nggak bisa dilakukan Nggak bisa memberikan Kasih sayang Gue pake uang aja Karena gue waktu dulu juga Gue nggak punya uang Gue susah Gue ngasih uang aja Apapun mau lu Gue ada Gue kasih Yang cucu Karena kebiasaan Dapat uang Gampang Akhirnya Names Nggak kerja Foyak Makanya dibilang ya Kerasi ketiga Hancur Seperti begitu Bro Bayu Setuju Kita nggak mungkin bisa membalas kebaikan Ortu kita Nggak tega yang ditip Kepanti Jopo Betul Bro Bayu Dan itu Saya bilang Itu Adalah Ciri-ciri Orang Indonesia Bukan cuma Chinese Indonesia Makanya saya sebagai turunan Chinese Tinggal di Indonesia Saya pun Seperti gitu Karena saya lihat Di luar negeri Malaysia Singapura Hongkong sendiri ya Hongkong sendiri Taiwan Udah nggak kayak gitu Lebih kental di Indonesia Indonesia babe Jadi Nilai kehidupan ini kan dapat dari pengalaman Tentang suatu peristiwa Yang punya makna Dan rasa yang sangat kuat Jadi Ketika kita mengalami suatu peristiwa Kita mempunyai emosi-emosi yang keluar Karena tadi kan Pemaknaan dan juga Rasa Kita memaknai Memaknai suatu peristiwa itu kan Memaknainya dari Emosi Ketika Anda menikah Bahagia Senang sekali Ketika Anda Ikat sari orang Anda terluka Anda sakit hati Perasaan Nah Ketika kita melakukan sesuatu Seperti sudah dibahas di minggu kemarin Ketika Anda sudah melakukan sesuatu Mau itu perbuatan baik Mau itu apapun Dan kemudian Anda mempunyai harapan Seperti dibilang kemarin Kalau ternyata Anda Memberi pinjam uang Kepada misalnya saudara Anda yang membutuhkan uang Dengan harapan Bahwa ketika Anda suatu waktu Butuh Anda bisa ke dia Ataupun ke saudara-saudara lain Atau ke teman-teman lain Dan mereka semua akan membantu Anda Dengan senang hati Itu kan Tidak terjadi seperti begitu Ketika ada harapan Dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan Ini gap Menciptakan memori-memori jelek Pengalaman peluangan buruk Sakit hati Sedih Marah Jengkel Otak Akan memberikan Sinyal-sinyal Jadi ketika tidak puas Karena harapan dengan kenyataan itu tidak sejalan Ini keluar suatu energi Yang mana energi ini Sebagai buah dari ketidakpuasan Karena itu Ini yang disebut karma Ketidakpuasan ini Harus dikompensasi Karena Otak kita itu Selamanya itu Menghindari Yang tidak enak Mengingin mengulangi yang bagus Jadi ketidakpenakan ini Harus dicari Gimana caranya Biar jadi enak Gimana caranya Biar bisa jadi enak Nah Seperti yang tadi dibilang ya Alam bawah Bisa di-reset enggak Salah satunya Bukan di-reset Dimaknai Dimaknai baru Begitu Untuk dapat memaknai baru Kita harus mengalami lagi Peristiwa Yang sama Ketika peristiwa yang sama itu Kita ulangi Apakah kita dapat Mengerti Inti dari peristiwa tersebut Atau enggak Ketika Anda dapat Mengerti inti dari Peristiwa tersebut Karmanya hilang Karena kita sudah belajar Dan kita menjadi orang yang lebih Lebih Naik kelas Tapi ketika Anda mengalami Kejadian yang sama Atau pola yang sama Yang sebenarnya bertujuan Untuk mengajarkan Anda Agar dapat menjadi Manusia yang lebih baik Manusia yang lebih baik itu adalah Dalam bawah sadara adalah Mendapatkan banyaknya Pleasure Dapat kesenangan Menghilangkan yang tidak enak Kalau Anda tidak belajar Maka Peristiwa-peristiwa yang sama Akan terus Terus Dan terus Berulang-ulang kembali Sehingga Anda akan membuat Dan ngomong ini Bahwa Karma buruk Seperti demikian Kalau Anda tahu Karma bisa meres Anda tidak tahu Makanya sebenarnya Begitu ada dua orang Mengalami suatu kejadian yang sama Contoh-contoh Misalnya kita ngomong Apa ya Putuslah Cerailah Yang satu ngomong Dasar Gue sumpahin lu Dapat karma jelek Orang ini Menyumpahi orang ini Orang ini Belajar Apa yang menyebabkan dia gagal Kenapa bisa gagal Apa yang saya bisa lakukan Kalau nanti lagi Saya menikah kembali Atau ketemu orang lagi Atau mempunyai hubungan kembali Atau apapun Apa yang harus saya lakukan Dan orang ini akan belajar Melalui peristiwa-peristiwa Sehingga dapat naik kelas Tapi orang ini Yang jumpahin Karena menyalahkan orang lain Dan tidak melihat ke diri sendiri Karena orang ini Yang kalau dia bilang Tidak boleh jumpahin orang lu Nanti balik lagi Ya ini Terjadi Karena dia tidak belajar Maka dia akan ketemu lagi Dengan pengalaman-pengalaman Yang serupa Yang seharusnya kalau dia Bisa Efektif sendiri Sebentar Dia bisa keluar dari hal itu Tapi enggak Dia malah menyalahkan Sehingga ini Jadi dapat karma baik Kalau mau ngomong karma Ini jadi dapat karma Sebenarnya kan Kalau ngomongin ini Kenapa bisa jadi Udahana atau enggak Kan masing-masing Punya karma masing-masing ya Karena kan Semua juga tahu Enggak ada aset tanpa api Jadi pasti ada masalah Enggak mungkin satu salah Satu salah pun kan Pasti disininya ada Ada gimana Sampai satu lagi Buat sesalah Jadi banyak-banyak Bukti-bukti Yang kalau dibaca Dari kasus-kasus Psikologi segala macam Misalnya sang suami Selingkuh Bukan berarti suami yang ngaco ya Kadang-kadang Karena mungkin istrinya Tidak bisa Melayani suami Melayani suami Bukan secara Berhubungan dengan nanas Dan mentimun Misalnya Tidak menghargai suami Misalnya Kalau waktu Dulu waktu pacaran Suami ketemu Sang istri Wangi Kalau sekarang Memang Karena ngurus keluarga Tapi jadi berantakan Senggaknya lah Rampi-rapi dikit Adalah kayak gitu Dan itu tergantung lagi Dari suaminya Dari orangnya Dia melihatnya Belif dia apa Dia biasa melihat mamahnya Dia dandan Maka dia akan mengharapkan Istrinya dandan Kalau dia melihat mamahnya Tidak masalah Dia juga tidak ada masalah Jadi semua balik lagi ke Belif value Ketika Anda mempunyai harapan Harapan tidak masuk Maka otak Anda Akan membuat Kompensasi Biar Dapat memaknai Hal tersebut Karena kan istilahnya Nggak mau Nggak mau Nggak mau Mengalami pain Nggak mau mengalami kesakitan Jadi otak Mengkompensasi Dengan kejadian itu Maka Kenapa karma bisa Terjadi Karma bisa terjadi Karena Perbedaan Tingginya Perbedaan harapan Dengan kenyataan Ketika Anda melakukan Situ dan tidak mempunyai harapan Hasilnya bagus Anda akan merasa bahagia Dan akan dapat Berasa bersyukur Dan ketika jelek Anda dapat mengetahui Kenapa Itu terjadi Dan belajar dari sana Sehingga ketika Anda Melakukannya kembali Anda akan dapat Melakukannya dengan lebih baik Kalau hal itu Terus dilakukan Ada karma Karma Satu tipe karma Ada tiga lagi Tapi minggu depan Kita akan mulai bahas Satu persatu Jadi nanti Empat minggu ke depan Setelah mengetahui Empat tipe karma Akan lebih mengerti Gambaran besar karma itu Seperti apa Gimana teman-teman Tidak ada pertanyaan lagi nih Tinginnya di dalam hutan Berkabut Kalau tidak ada pertanyaan lagi Tidak ada Yang ingin dibahas Oh iya Kalau misalnya Mau nanya Silahkan tulis ya Silahkan tulis Jadi pertanyaannya akan saya jawab Di minggu depan Seperti tadi saya sudah bilang Minggu depan Kita akan bicara mengenai Macam-macam karma Tipe karma Saya akan mulai Nomor satu Saya masih belum tahu Mau ngomongin yang mana Tapi ada empat ya Antara Itulah Oh kalau nggak salah Minggu kemarin ada ciri ini ya Masih ada pertanyaan Lihat yang minggu kemarin punya Kita bahas Pertanyaan ciri ini Paling akhir Bagaimana sejauh ini Apakah senang dengan karma Apakah sudah pernah mendengar karma Seperti Begini Karena biasanya orang-orang berpikir Karma itu kan Reward punishment Nggak ada Kalau ortu sudah meninggal Gimana dong Nggak ada masalah Bro Nggak ada masalah Karena Ada banyak teknik Jadi ada empat macam karma Yang akan dibahas Tiap macam karma Punya masing-masing Teknik Memang Waktu itu saya belajarnya juga Nggak ke satu guru Saya belajar juga Beberapa Macam keilmuan Satu macam keilmuan Membahas mengenai ini Satu lagi membahas mengenai ini Yang ini membahas mengenai ini Jadi intinya ya Kebetulan Saya Mungkin sudah digariskan Untuk belajar Hal ini Jadi ya Tapi intinya Nggak ada masalah Saya banyak juga Yang datang Healing ke saya Yang sudah meninggal Tetap bisa diselesai Bro Bayu Ada rekaman video-video Dari penjelasan karma Dari awal Nggak Sivo di Youtube Mungkin channelnya apa Sivo Bro Bayu Jadi kita itu Minggu kemarin Baru buat Page Namanya Meta Meta Peraner Bisa dilihat Di newsfeed Saya Rekaman video-video Penjelasan karma Juga ada di newsfeed saya Bisa dilihat Nanti pelan-pelan juga Itu akan Di Di upload Di page Meta Peraner Kemudian juga Youtube-nya Lagi kita beresin Channelnya Namanya Meta Peraner juga Jangan takut Nanti salah satu Dari kita Akan Message ke Dikau Begitu semuanya siap Akan dikasih link Saya kalau begitu juga Akan nanti minta Nanti saya sendiri Yang invite Page Meta Peraner Like ya Teman-teman Like ya Page-nya kita Meta Peraner ya Meta Peraner Kita akan membahas Dan memberikan Tips-tips edukasi Kalau dibilang itu kan Skill itu ada dua ya Hard skill Dan soft skill Meta Peraner kita bertujuan Untuk memberikan Tentang soft skill Bagaimana menjadi orang Bukannya kita udah lebih bagus Lebih hebat Enggak Secara Pengetahuan mungkin kita Lebih tahu Lebih dulu Atau Belajarnya lebih Terstruktur Karena itu kita akan Sharing Kepada kalian semua Gitu Oke Kalau begitu Terima kasih Sampai ketemu Minggu depan Kita akan masuk Kepada Tipe karma Yang pasti Begitu masuk Tipe karma Sangat Sangat Menyenangkan Asli deh Menyenangkan Dulu aja saya Kalau lagi kayak gini Gak berhenti-berhenti Nanya terus Ya Oke Makasih Bro Bayu Noted Semoga siku Dan Page Betaperners Semakin sukses Terima kasih Sampai ketemu semua